Intro Welcome to SRWheel, ketemu lagi gue Sultan Kali ini gue lagi ada di kota Palopo, Sulawesi Selatan nih guys Nah untuk teman-teman sekalian, kali ini gue lagi ada di toko Armor Modification Ini salah satu toko di daerah Palopo yang pelak terbarunya ini banyak banget nih Lengkap dari yang dari segi 14 sampai velg paling besar tuh ada Dari bandnya juga yang terbaru, dari aksesoris, kaki-kaki ada semua disini Kalian wajib mampir karena banyak diskon menarik Dan di belakang gue ini ada mobil customer Yang lagi fitting-fitting velg nih Nah sebelum kita tanya ownernya dia pingin velg yang gimana Nah ini gue pingin kasih tau nih ke teman-teman sekalian nih Ini velgnya kita cobain satu per satu ya Jadi kompasisi rodanya kita cobain nih guys Nah kita bahas dulu nih, kalau kalian lihat nih Bagian belakang udah ganteng nih Nah untuk bagian belakang langsung aja kita sikat Ini adalah HSR 3B ya Ini HSR 3B sendiri, ini pas banget Karena lebarnya ini dia 7,5 dan 8,5 Ini pas banget untuk mobil-mobil yang bokongnya tuh agak besar seperti Avega ini Nah jadi kalau kalian pingin yang agak lebih narik-narik bannya HSR 3B di ring 16 ini bisa banget nih Untuk spesifiknya sendiri ini dia di ring 16 PCD double di 4,4,4,4 dengan ET42 Lebarnya 7,5, 8,5 nih Ini pas banget untuk bagian belakangnya Jadi mobilnya tuh gak langsung mau besar bagian belakangnya Tapi dia lebih agak landai Karena Avega ini lebih bongsor bagian belakangnya Nah untuk bagian depannya kita kasih beda juga Ini ring 16 masih sama HSR GRI di ring 16 Lebarnya 7 dengan spesifiknya velaknya PCD di 4x14114 dengan ET42 Memakai ban profilnya di 205-50 di ring 16 dari Forseum nih Membuat mobil ini velaknya lebih ngotak Di bagian ini nih Tepian ini lebih ngotak dan fitmennya lebih cakep nih Tuh dia masih 4 jari Nah ini karena beda-beda velaknya ya Jadi keliatannya lebih agak tinggi Nanti kalau dibawa jalan pasti lebih turun Nah ini Avega ini sendiri Ini dipakai maksim ya Dipakai untuk rentalan Berarti dia benar-benar mau ganti velak Dikuji velak kita Secara langsung dia beli velak Dikuji kekuatannya di jalan Nah ini kita langsung ke sebelah sini Kita lihat Depan bagian kiri ini udah di Kita ganti menggunakan HSR TJH Di ring 16 lebarnya 7 PCD 4x144 dengan ET42 Berwarna putih ini Dibaluti ban dengan ASLERA 2050 di ring 16 nih Nah untuk bandnya sendiri kita pakai Forseum Tadi sorry ASLERA ini Forseum Dengan fitmennya lebih agak narik nih Lebih agak narik sedikit Jadi gak ngotak-ngotak banget Gak kayak sama seperti GRI Karena menurut gue TJH ini dia ada bibir Velaknya yang lebih agak bersanding Nah ini dia nih Ini cocok banget untuk mobil berwarna merah Pakai velak warna putih Buat rodanya udah deser berwarna merah Ini ngetel abis Jadi kombinasi mobil itu gak ngambang Walaupun mobil berwarna terang guys Ini Nah selanjutnya Ini ada Wasile ini guys HSR Wasile ini sendiri nih Ini banyak juga diburu dimana-mana Salah satunya ada mobil EVO 9 yang Pakai Wasile ini Nah untuk Wasile sendiri ini Spesifikasinya adalah Dia single PCD Di 4x100 Ini pas banget di mobil ini Dengan ET-nya 42 Dengan lebarnya dia 7 Jadi rata fender nih Belakangnya rata fender Nah berarti ini mobil Dipakein lebar 7 Ini lebih rata fender guys Nah Hyundai Vega Ini lagi gue bilang Banyak pilihan warnanya Nah salah satu warna merah Kalau gue Itu lebih dominan Ini yang putih Karena ini mobil kan sering dipake Buat jalan setiap hari ya Nah Langsung kita pasangnya TJ ini Jadi lebih Terkesan lebih hidup mobilnya guys Oke sambil Ownernya mikir-mikir Mau pake yang mana Atau pilih yang mana Gue pengen kasih liat Velak-velak yang ada Di armor modification ini Mari kita liat Oke sambil nunggu mobil Hyundai Vega-nya Dipilih-pilih sama ownernya Gak lengkap rasanya Kalau kita gak ngeliput nih Velak-velak yang ada di toko ini guys Nah ini Velak-velak di ring 18 Ini banyak variannya Lengkap dari yang racing Ada nih ada Ray S2 Yang besar Di ring 18 Ini gue Jalan-jalan gue liat Biasanya kecil-kecil Ini besar-besar guys Di ring 18 ada Dan ini ada TJ STY Ada STY Ada juga disini Dan Yang elegan-elegannya itu Ada Ini Ini nih Cakep Untuk 18 sendiri Dia lebar 8 ya Dengan PC ini varian Ada yang 5 Ada yang 4 Dan untuk ET-nya sendiri Rata-rata ada di 38 40 42 Ini dia guys Nah Ini nih Ini velak-velak yang Beraura-aura Off-road Nah ini bisa nih Ini ada HSR Mito Ring 20 Lebar 9 Et-nya ini dia di 18 Wah ET 18 Wah ini nih Ini ada amet Ini amet Eh bukan ya bukan amet Ini yang terbaru juga Land up Ini dan ini Teksturnya bagus guys Nih bisa kita lihat nih Sini Tuh Ini ber Jadi dia nge-doff Tapi dia lebih Ada kasarnya gitu nih Nah contoh dipasang bannya ini Jadi velak-velak yang terbaru Ada dipasangin ban Nah selera MT01 nih guys Nih Udah dipasangin ban Ini tinggal dipakai aja Udah Sama velaknya sama Tinggal langsung pakai Plug and Play Udah Ke PC ini mobil 639 bisa Fajero, Fortuner Potranger Bisa banget pakai ini Nah Velak-velak Kalian gue harus lihat Gue pengen nanya kacap ini Mobil apa yang paling sering Di sini diganti Langsung aja kita tanya Oke kali ini ada Mbak Irda Dari Armor Racing Sebagai Kacap di toko ini Ya bentar Mbak Irda Bener Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Mbak Irda Ini kan toko Udah berapa lama nih? Udah OTW 5 bulan OTW 5 bulan Berarti salah satu toko terbaru Juga di daerah Palopo ya Sulawesi ini berarti Perdana di Palopo Nah Semenjak 5 bulan Mobil-mobil apa aja sih Yang sering ganti-ganti di sini nih Mbak? Brio Kebanyakan Brio Brio Brio, Jazz Mobilio Avanza Lebih banyak juga Avanza Sama Hinova Sama Hinova Karena Rampalasa di sini Banyaknya mobil-mobil daerah Seperti Hinova Oh contohnya Mobil-mobil mungkin dia Mau travel gitu-gitu ya Ya betul Nah karena jarak antar kota Juga cukup jauh guys Nah kalau untuk mobil Lio nih Karena Mbak perempuan Sebagai kepala cabang di toko ini Pasti udah paham banget kan Suara wanita Yang mana Mbak? Kalau untuk mobil Lio Di Ring 15 itu yang mana sih Sering diganti Kalau Ring 15 itu kebanyakan Seperti Shinjuku Di mana? Sebelah sana Kita langsung lihat Shinjuku di Ring 15 Lebar belakang Warna silver Warna silver Ini Shinjuku nih Nih tulisan HSR-nya lucu Ini kayak bener-bener Von HSR yang Masih yang belum ini ya Belum kayak gini nih Nih HSR wheel-nya Ini dia lebar 7 ya Iya betul 15 lebar 7 7 per 8 7 per 8 Oh dia belang Dia belang guys Nah abis itu ada Ini FE ya Iya ini single BCD Iya single BCD 4x100 4x100 guys Nah kalau kita lihat yang belakangnya Yang ini nih Ini 7 per 8 Tuh Nah kalau untuk Ring 16 itu sebelah mana? Sebelah sana Oh sebelah sana Oh ini Ring-Ring Line Up Ring 16 ya Lengkap ada Mbak Veo Mbak Veo udah ada yang masang belum disini? Belum ada Belum ada Tapi next bakal ada ya Untuk Mbak Veo sendiri Warnanya apa aja nih toko nih? Disini cuma ada warna hitam sama silver Hitam sama silver tuh Kalian langsung aja dateng Karena Mbak Veo ini Salah satu velg yang bisa kalian pasangin Untuk Aerotech Jadi bisa dipasangin Aerotech-nya disini Biar ketutup si Mbak Veo-nya ini guys Oke Mbak Ini kan velg udah paling gede-gede Udah gede-gede Mau kasih lihat tadi nih Kedalam boleh gak? Aku minta izin Boleh Ayo kita lihat ke dalam Mbak ada apa aja di dalam Nah kita udah di ruang Ruang tumbuh dari toko Armor Modification Ini ada apa aja nih Mbak? Kita spill nih Yang ini ada centering Ini ada kaliper Ah tutup kaliper ya Iya Dan ini ada baut-baut Haeser racing Oh baut-baut Haeser racing Baut roda Mungkin serdanya juga ada ya Nah ini apa nih? Oh ini ya? Spacer ya? Spacer Spacer yang bener-bener Pas untuk baunya Jadi bukan yang universal Kalau universal kan ada bolong-bolongnya tuh Itu penyakitnya cepat patah Kalau ini enggak Nah ini centering lagi Ukuran lengkap ya Iya lengkap 6667 lengkap Ada BBK juga nih BBK 44 ini untuk apa Mbak? Expander Oh ini untuk expander 4 pot dengan diameter 285 ya Iya betul 285 Loring kitnya nih Loring kit nih Ini untuk mobil apa nih Mbak? Loring kit Brio Ini Brio ya Biasanya ada kodenya nih Expander Expander juga sama Seset Berarti expander Yang Brio Nah ada shock breaker dari Redmax Ini bisa diatur adjustable-nya Kalau bisa langsung dapetin ke toko-toko ASR Salah satunya di toko armor Modification ini Bukan hanya perintilan untuk kaki-kaki Juga ada merchandise Ini ada gantungan kunci Yang warna gold Ini laris Di Giaz mana laris banget nih Nah Selain ini Mbak Ada promo menarik apa nih Di toko kita? Pembelian ban Diskon 20% Sampai tanggal? Sampai tanggal 25 Sampai tanggal 25 Wow Untuk Misalkan ada customer Ganti velg disini Apa ini dibonusin nih? Dia free balancing Nitrogen Free spuring juga Sama pemasangan Oke berarti Nggak keluar biaya Tinggal bayar velgnya aja Udah Selesai Langsung bawa pulang Bisa pengiriman free ongkir Seluruh Indonesia Wih Berarti kalau misalkan ada Dari sini di Papua Bisa dikirim ke Papua? Bisa Free ongkir Free ongkir guys Oke Mbak Berarti bener-bener yang Udah lah ini sepenuh hati lah Nah yang terakhir Alamat toko ada dimana nih? Alamat toko di Jalan Kelapa Ke Jaman Tongwara Kota Palopo Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sekali lagi terima kasih Mbak Irda Sudah mau Menjamu saya Oke ini dia Ini dia owner dari Hyundai Ya Pekka berwarna merah Ini guys Namanya siapa om? Eki Om Eki Sebelum kita tanya velaknya nih Mobil tahun berapa nih om? 2012 2012 Dengar-dengar ini mobil Udah pasti di bawa jalan terus Setiap hari om ya? Iya Begitulah Karena taksi online ya? Nah Untuk di Palopo sendiri Seberapa sering sih om Jalan menggunakan mobil ini om? Mau dibilang tiap hari lah Tiap hari? Dengan rata-rata kilometer berapa? Cuman pakai santai sih Taksi online-nya santai aja Santai aja Karena ada bandara disini ya? Tidak perlu target kita Oke Nah sekarang kita Ke mobilnya nih Dari keempat velak ini om Kita coba ini kan Satu-satu modelnya Om lebih tertarik Yang mana nih? Kayaknya lebih tertarik Yang di belakang Lebih bagus lah kelihatannya Alasan Selain lebih bagus Apalagi nih Yang buat tertarik om lagi nih? Produk ASN itu Lebih ASR itu lebih bagus lah Lebih terkenal lah Dengan hadirnya toko ASR di Palopo nih om Ada Armour Racing Menurut om bagaimana nih om? Bagus Karena Spurim Belansing juga sini Agak murah Jadi Cocok lah untuk Yang punya mobil Mau kesini lebih enak lah Lebih enak ya? Nah tentunya nanti Ada promo-promo menarik nih om? Siap Nah oke Berarti yang belakang nih ya Siap Siap Itu deal dipasang Yoi Langsungnya disikat di belakang Jadi gak jauh-jauh berbeda ya guys ya Tadi gue feelingnya tuh yang depan Ternyata yang namanya Selera Jadi omnya lebih milih Yang belakang Oke om terima kasih Sekali lagi om Bagaimana teman-teman sekalian Toko HSR di Palopo yang bernama Armor Modification ini Lengkap bukan? Dari velgnya Dari aksesorisnya Dari part-part untuk kaki-kaki mobil kalian Itu udah lengkap banget Nah Kalian bisa langsung datang ke toko ini Karena banyak promo menarik Salah satunya tadi Ada promo bandan Promo-promo velg Yang akan diberikan nih Untuk kalian semua Sekian lagi Gue ucapin kalian Selalu berhati-hati berkendara Jangan lupa di like Bisa skip Dan di komen Untuk lipannya Jangan di skip-skip Gue Sultan Pamit Tundur diri Ingat velg Ingat HSR